Intro Siap Pengurus DPD Jogja Mau dua kampung sirih Ya biar Banyak gitu loh Semoga Pak Dewan Kita serba-serbi dulu aja Pak Mungkin Sebagian besar sudah Kemarin kenapa Pak Daud juga Memberikan statement Di seminar kemarin mungkin Sebagian besar sudah Tahu siapa Pak Daud Nah tetapi dibalik Pak Daud Itu ada apa Nah itu yang kita coba Gali hari ini Ilmu yang kita Mengkenal mudah Bisa bermanfaat Untuk diterapkan Di tempat Bapak Ibu Sekalian Moga Pak Daud Mohon perkenannya Jangan sekapur sirih Pak Dua kapur sirih Pak Makasih Dua kapur sirih Pak Dua kapur sirih Pak Kalafiak dan Ganten Dan juga Pak Edison Beliau dari Bogor Kalau ke puncak Monggo binaraknya Pak Edison Sebentar Perkenalkan saya Nama Daud Subroto Asli saya tidurnya Di sini Bapak Ibu Di belakang ini Saya tidur Makanya HUMTE Ada salah satu Kata kunyinya HUMTE Induk Semang Harus Bertempat tinggal Di lokasi HUMTE Makanya Beberapa Beberapa Kali Lomba Temjuri Kadang-kadang Ngecelek Loh Pak Daud Tidur di mana Ya di sini Coba Lihat Pak Cak Kesini Terus Temjurinya Ngecelek Dikira ini Rumah Sekian ini Punya kami Semua ini Yang punya Banyak orang Enam orang Di sini Satu komplek Yang punya Enam orang Kami punya Lima Adik saya punya Empat Enak saya Punya Empat Kakak saya Punya Tiga Tetangga Punya Lima Terus ada lagi Punya Yang punya Dua Jadi yang punya Enam orang Mbak Diri Bapak Ibu Yang berhormati Kami sangat Terima kasih Atas Amoh Penjalan Semua Khususnya Dari BDPP Juga Dari Bonobudur Juga Teman-teman DPD Dan DPC DIE Yang mana Telah berkenan Membantu Kepengurusan Jawa Kopen Ada yang Belum Mahir Tapi Lebih Lebih Mas Ketum Yang sudah Dua kali Inip di teman kami Semoga Tidaknya Dua kali Kami Rekan Mas Ketum Dan Saya Mohon Kepada Teman-teman DPC DPP Atau DPD Seluruh Indonesia Kalau ke Jogja Di sini Kita kasih Skala Prioritas Nah Itu Bapak Keluarga Bapak Keluarga Katar Jepet Tidak Usah Bayar Inip Ya Enggak Full Seperti Kalau Di Travel Luka Mau Nanti Minta Diskon 20 Keatas 20 Keatas Jangan 20 Kebawah Minta Diskon 20 Keatas Jadi Selain 21 Juga 21 Kata Terus Kemarin Saya Ya Juga Dengar Dari Bapak Deputi Dari Aturan-aturan Modus T Seperti Apa Moga Nanti Di Dalam Rapinas Semoga Nanti Bisa Menghasilkan Menurutkan Apa Yang Kita Ihinkan Yang Jelas Kita Jelas Siap Di Kancah Honte Harus Pemberdayakan Harus Melambah Kualitas Dan Kualitas Honte Seluruh Indonesia Di Masing-masing DPD Atau DPC Terus Aturan-aturan Kemarin Kalau CSI Jelas Itu Biasanya Ranahnya Ranah Ke Public Tidak Bukan Ke Ijennya Jadi Misalkan Yang Memberi Sinyal Tulang Bagus Biasanya Tamu CSI Kalau Sini Sangat Memuaskan Kemarin Sudah Dikasih Cerikan Karena Ditembi Kalau Seperti ini Harus Ada Satu Kalau Ada Bencana Harus Kemana Terus Tiap Kamar Kan ada Tulisannya Terus Kami Ditanya Lampu Itu Kalau Misalkan Mati Dikemarakan Lampu Kita Kumpulkan Kita Sorkan Ke Ibis Terus Di Kirim Ke Jakarta Bayar Tidak Boleh Dibuang Karena Ini Sangat Bahaya Radiasinya Lampu Batu Baterai Tidak Boleh Dibuang Sebarangan Bapak Ibu Yang Terus Kemarin Pak Quintarto Juga Nentiko Tembi Tembi Dari Katemben Banyak Sekali Versi Kalau Yang Sangat Terkelah Dari Kiai Tembini Dan Nyai Tembini Dulu Sejarah Tembi Itu Di Tembi Adanya Tembini Dan Yang Sekarang Di Belakam Sudah Di Belakam Di Tengah Dusun Ini Dulu Tempat Untuk Menguasuh Anak Raja Bapak Ibu Yang Ditembi Tiga Malam Berturut Terut Suatu Sakan Menjadi Raja Jadi Raja Bisa Raja Bisnis Bisa Raja Komputer Itu Historis Yang Kemarin Ini Mitos Boleh Tidak 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 Tembi Sebenarnya Tembi Itu Awalnya Yang Dikuti Pak Tas B Awalnya Embryo Dicarik Tembi Kita Punya Guru Yang Warby Pusen Pencetus Honte Dulu Bukan Honte Masih Honte Pak Warby Besok Kami Pas Pelantikan Warga Australia Tapi Beliau Sangat Konsen Terhadap Kearifan Lokal Lihat Jomah 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 Itu Dengan Sini Hampir Sama Tapi Ratenya Tiga Kali Lipat Dengan Jini Yang Disini 500 Disalah Satu Setah Juta Itu Hebatnya Warby Dulu Menghadirkan Menteri Marjugor Osmar Waktu Itu Beliau Itu Desa Wisata Waktu Itu Sudah Lama Tahun Kalau Gak Salah Sama Sama Sekurangan Itu Pak Marjugor Selamnya Nginep Di depan Pak Warby Dan Pak Warby Dulu Punya Akses Kemana Mana Ke Duta Besar Seluruh Indonesia Juga Ke Artis Jakarta Dulu Ibu Rima Meladi Tinggal Di Tembi Pak Iwan Tenta Pak Katon Katon Banyak Sekali Artis Di Jakarta Yang Tinggal Tembi Karena Faktor Warby Betulnya Kami Disini Itu Bukan Bukan Apa Masih Jauh Sekali Kalau Dibandingkan Warby Warby Beliau Dengan Guru Saya Tapi Karena Disana Di Tentu Umah Itu Yang Inap Kalangan Menengah Ke Atas Sekasian Menengah Ke Bawah Terus Kalangan Menengah Bawah Terjadilah Komplek Dan Ditembi Dulu Awalnya 90 Kakak Yang Punya Ute Tapi Sekarang 62 Sebagian Dikotrakkan Sebagian Untuk Rumah Tinggal Karena Penyalak Penyalak Karena Umte Dikotrak Bermula Dari Awal 2005 Sebelum Gempa Sebelum Gempa Sudah Jauh Tapi Hanya 12 Jadi Embryo Desa Wisata Setelah Pak Wori Itu Ada GMT Gapusan Mending Dikotrak Terus Gapusan Mending Dikotrak Itu Komunitas Yang Mewadai Masing-masing Dusun Dua Camatan Masing-masing Dusun Sehingga Berjalan Tidak Terlalu Lama Hanya Dua Tahun GIT GIT Tau Tidak Berjalan Dua Tahun Terus Tumbulah Desa Wisata Desa Tembi Ada Mending Tapi Sebelumnya Seperti Dikinti Pak Tasmir Tahun 1993 Pak Marjokion Pernah Mendikirkan Desa Di Tembi Itu Ada Sejarahnya Semoga Paling Tidak Dengan Adanya Munas Dan Rapinas Juga Ditek Di Tembi Seminar Nasional Yang Pernah Semoga Seminar Mas Ketum Paling Tidak Setahun Sekali Jangan Capek Tahun Ini Tahun Berikutnya Tidak Itu Harus Di Agendakan Dimanapun Kami Akan Ikuti Dan Pada Teman Teman Apabila Kami Dan Teman Teman Dari DPD Diy Maupun DPC Maupun Tukan Rumah Sekiranya Ada Sesuatu Yang Kurang Apapun Juga Kami Mohon Maaf Sebesarnya Seperti Inilah Tembi Desa Tembi Semoga Bapak Ibu Nyaman Dan Suatu Saat Satu 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 Yang Khusus Di Luar Di Kalau Minum Di hotel Di sini Di sini Sama Keluarga Ini Mobil Bensin Yang Kasihan Kalau Sendiri Saya Dari Luar Jawa Luar Jawa Tidak Tarik Kalau Anggota DPD 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 Keri Ajar Di sini Saya Tidak Akan Matur Banyak Ini Setengah Sireh Kapur Mas Edison Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ketua DPD Yogyakarta Bapak Daud Jadi tadi sudah Di informasikan Bahwa histori Daripada Tembi ini sendiri adalah Tempat berdiamnya Anak-anak raja Sebelum diangkat jadi raja Nah Diasuh oleh Kiai Tembi dan Nyi Tembi Untuk selanjutnya kami serahkan Kepada pembawa acara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih